Pemisah masa yang tercinta di seluruh Nusantara, saat ini kami sedang berada di desa Lubuk Bendahara, Simpang Tukiang, kecamatan Ujung Batu Rokan, Kabupaten Rokan Hulu, lebih kurang 6 km dari kota Ujung Batu. Keluasan kebun kita yang ada di sini 4 tetar, usia tanamnya kurang lebih 8 atau 7 tahun. 4 tetar ini kurang lebih ada pohon 544. Semua ini dipergunakan produk nasa, Pak? Iya, pohon sawit ini asalnya ini dari kita beli, ini sudah bertanaman. Tanaman itu tidak tahu sendirilah, bukan orang kebun ataupun orang petani biasa. Makanya itulah, tidak tahu biasa dari mana, makanya yang penting adalah jual pohon sawit. Nah, setelah kita rawat pohon sawit ini, bisa juga dia bagus, tapi tidak sebagus kita setelah memakai produk nasa. Nah, inilah manfaatnya kita mengenal produk nasa ini, sama menguntungkan. Pak Kenardi, boleh dijelaskan, kapan pertama sekali Bapak mempergunakan produk nasa, Pak? Ya, Kenardi mempergunakan produk nasa mulai tanggal 26 Agustus tahun 2006. Berapa kali sudah aplikasi produk nasa, Pak? Setiap bulan selama 3 bulan berturut-turut yang dimulai dari bulan pertama Agustus, tanggal 26 Agustus, 26 September, 26 September. Setelah itu? Tenggang waktu kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. Aplikasi terakhir di bulan April 2007. Untuk bulan yang pertama, yang itu harus pakai super nasa, harus pakai pok nasa, harus pakai hormon. Aplikasi kedua serupa juga. Masih sama, Pak, ya. Untuk aplikasi ketiga, Pak, kita tambah lagi dengan power nutrisi. Cara pemakannya yang pertama, ini untuk 90 pokok, 90 batang. Ini satu set untuk 90 batang. Yang kedua pun gini juga. Yang ketiga, kami bikin menjadi 120 lah. Nah, bagaimana cara pencampurannya? Tiga ini dicampur, dilarurkan air, 10 liter air. Nah, habis itu direndam selama satu minggu. Habis itu, kita ambil satu liter, dicampur air biasa, 9 liter. Airnya menjadi 10 liter untuk 10 batang sawit. Berarti tadi yang 10 liter itu larutan induk. Iya. Kemudian, satu liter larutan induk, Bapak ambil ke 9 liter air biasa. Nah, kemudian diaduk. Nah, diaduk sampai rata baru dipobokkan satu batang sawit, satu gayung atau satu liter. Oh, dari yang 10 liter tadi, ambil satu gayung untuk satu batang tanaman. Iya. Berarti ini yang untuk 10 batang ya, Pak? Iya, iya. Oke, baru demikian selanjutnya. Iya. Kemudian, pupuk-pupuk kimia, Pak, apakah Bapak masih mempergunakan, Pak? Kalau saya mau tahu kegunaan pupuk nasa, selama 8 bulan saya tidak memakai pupuk kimia. Padahal dulu saya anjurkan, Pak, ya. Iya. Hanya dikurangi 25-50 persen. Iya. Ternyata, Bapak berani karena mempergunakan. Berani karena memang pupuk-pupuk nasa ini bagus ditengoknya dari segi pohon. Kapan Bapak kembalikan kimia lagi ke tanah? Bulan 2. Iya, bulan 2, di tahun 2007. Apa saja yang Bapak berguna? Yang kita pakai, terutama kita pakai dolomit dan RP. Ditambah ke borat sama garam. Kalau manfaat untuk mempergunakan produk nasa ini, hasilnya meningkat. Rata-rata per bulan sebelum mempergunakan produk nasa, 4 tahun. Per 4 hektare. Nah, setelah 1 tahun kemudian mempergunakan produk nasa, Bisa meningkat berapa? 8 ton. 8 ton? Iya. Bernaiknya bisa 100 persen. Iya. Makanya kegunaan kita pakai pupuk nasa. Ini hasil panen yang dilakukan pada pagi ini. Satu tahun yang lalu, berat janjangan rata-rata. Itu antara 20-23 kilo. Setelah mempergunakan produk nasa selama satu tahun, Ini sekarang sudah rata-rata 31 kilo per janjang. Memakai produk nasa, buah yang ada di atas itu biasanya bisa memang panen puncak. Biasanya panen puncak itu di atas itu bisa 10 atau 15 buah di atas pohon, Itu biasanya berhenti. Namun setelah pakai pupuk nasa, Setengah tahun kemudian itu, Kita perhatiin sampai satu tahun ini, Dia terus berbuat terus. Nah, nggak ada berhentinya. Inilah contohnya. Langsung terus muncul pengambilan. Biasanya kalau sudah di atas itu besar, Di bawahnya jarang ini terjadi keluar lagi. Ini keluar lagi dia ini. Di bawah, di atas. Seharusnya yang di bawah ini sudah nggak ada alamu timbul lagi. Ini adalah kelebihannya. Ini biasanya pemanen kita tidak dibolehkan. Pemanen harus diambil ke atas semua. Tapi karena keadaannya dia banyak rapat, Ataupun pelepah ini sangat rapat kali sama buah, Harus diambil. Karena pemanennya susah menurunkannya. Seharusnya tinggal ini. Inilah yang panen yang lalu ini. Minggu yang lalu berarti dia menurunkan empat. Satu, dua, tiga, empat. Empat janjang. Sementara di atasnya masih menyusul lagi. Biasanya sudah berhenti ini. Biasanya. Berhenti. Nah, kita tengok ada contoh yang di muka itu. Kurang lebih empat buah dari sini. Nah, itu pohonnya dulu berbuahnya cengkeh. Terus setelah kita memakai produk NASA, Dia mengeluarkan biji-biji buah. Tanaman ini sudah berumur sembilan tahun. Selama mengeluarkan buah, Ini selalu menghasilkan buah cengkeh. Tidak laku dijual. Tapi setelah di aplikasi produk NASA, Buah sudah mulai membesar. Tidak menjadi bunga cengkeh lagi. Dan sudah layak untuk dijual. Itulah peran power nutrisi kepada tanaman kelapa sawit ini. Mampu membuat pembesaran buah lebih optimal. Dari hasil buah, Kita melihat ketebalan kulit buah itu sangat optimal. Sehingga mengoptimalkan untuk rendemen. Padahal satu tahun yang lalu, Itu biji atau cangkang itu sangat besar. Sedangkan kulit buah menipis. Inilah peran power nutrisi dan super NASA terhadap rendemen. Kadang-kadang ada buah sawit yang kurang bagus ini, Dia di ujungnya itu mau ngelaras kalau orang Jawa ngomong, Ataupun bengkok-bengkok, Dia mau menyembuhkan. Ataupun mau agak normal lah gitu. Nah itulah kegunaan dari pupuk NASA, Yang sekarang saya pakai ini, Bermanfaatnya banyak sekali. Ini Pak, ini ada tambahan dari produk NASA ini Pak. Selama kita pakai produk NASA, Bang Nardi ini terlupanya kita yang pekerja ini, Agak ringan, renyah gitu loh. Enggak keras. Pada saat di-egre. Iya. Dulu sebelum memakai produk NASA, Penghasilan kita per bulan 4 ton. Rata-rata. Sekarang? Sekarang setelah memakai produk NASA, Rata-rata bisa dapat 8 ton. Sekarang berapa harga jualnya per kilo Pak? Per kilo sekarang, Alhamdulillah 1100. Produk NASA yang Bapak pergunakan Selama 5 kali aplikasi ya, Ini berapa Pak? 5.300.000 Ini secara akumulasi terakhir Pak ya, Terhitung sampai dengan Agustus. Tapi untuk ke depan menurut Bapak gimana? Menurut saya kemungkinan bisa lebih banyak, Soalnya ditengok dari pohon ini, Semua mengeluarkan bakal buah gitu. Jadi didukung dengan harga yang tinggi sekarang ya? Iya, yang tinggi sekarang. Selain di lahan kebun sawit ini Pak, Apakah Bapak juga mempergunakan di lahan lain yang Bapak miliki produk NASA? Ada. Kita yang umur kira-kira 2 tahun, Yang 4 tahun pun memakai produk NASA. Berapa kali aplikasi? Pertumbuhan tanaman sudah kelihatan? Ada enggak perubahan pada tanaman? Ada, ada Pak. Saya lihat itu kan ada daunnya yang menguning-guning. Sebagian itu kan selama Bang Nadi ini memakai produk NASA, Ada perubahan itu daun hijau-hijau. Sudah kembali selama memakai 3 bulan, Saya perhatikan kan apa itu daun-daun itu hijau bagus boleh kembali. Tak seperti semula lah, enggak menguning. Sudah berapa kali di aplikasi NASA di sana Pak? Sudah 2 kali pakai. Kesan saya setelah memakai produk NASA ini, Merasa sangat senang sekali. Apabila kita ngontrol di kebun, Bisa ditengok itu buah kok banyak. Ada bisa kemungkinan rasanya males pulang. Kesan saya sebagai petani kelapa sawit, Kepada seluruh warga Indonesia, Bisa semua ingin yang baik atau kelapa sawit yang menghasilkan hasilnya banyak, Supaya mengikuti ataupun memakai produk NASA. Aku lewat dari lokasi Pak Nardi ini, Aku merasa apa? Heran. Untuk mana ini tanaman Pak Nardi ini kok memuaskan buahnya seluruh ini. Apa pakai pupuk apa? Saya tanya Pak Nardi pakai pupuk NASA. Nah, maka itu mau saya pelajari juga sekarang Pak. Tapi Bapak punya juga lahan sawit di sini? Oh ada juga Pak, tapi lahan... Tapi belum pakai? Belum pakai lah. Tapi untuk ke depan gimana Pak? Nah, mudah-mudahan lah. Karena nengok aku tanaman Pak Nardi ini sudah pakai pupuk NASA ini, Jadi ikutlah aku mungkin nanti. Menurut Bapak, Bapak puas juga melihat tanaman ini Pak? Memuaskan lah. Maka selalu lewat aku, pasti nengok aku ke atas. Demikian saudara pemirsa wawancara kami dengan pemilih Bapak Sunardi. Saya, reporter Herijal dan kameramen Mehmet melaporkan dari Pekanbaru. Salam Naka! Sampai jumpa di video selanjutnya Pak.